Hai! Ketemu lagi dengan IDOTCRE di sini! Dan hari ini masih ditemenin sama... Raya yang empat! Tim Reza, apa kabar kalian semuanya? Hai! Semuanya Tim Reza, di mana-mana kalian berada? Ya, dan yang pasti juga Subraker aku semuanya nih ya! Yang baru, yang lama, yang akan menjadi Subraker juga semuanya! Pokoknya yang ada 5 hari ini wajib banget! Aku harap semuanya baik-baik saja! Sehat walafian, semuanya aman, dompetnya aman, pacarnya aman, gak direbut sama orang lainnya! Jangan! Jangan! Hari ini kita mereaksikan videonya Reza, ini Reza bikin di Reelsnya ya? Ya, di Instagram! Dan aku dapat informasi ini dari Jamaludi! Terima kasih! Terima kasih banyak! 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 Jamaludi ini yang pertama soalnya, Oh baik! Masih ada lagi, tapi... Yang pertama-nya... Ini yang pertama ya? Ya, ya... Terima kasih banyak! Terima kasih banyak! Nika Ardila! Ini fun fact ya! Ini fun fact ya! Sebelum namanya diganti jadi Nika Ardila, Ternika itu nama panggungnya itu Nika Astrina! Ini fun fact, aku baru tau! Jujur aku baru tau banget! Mungkin... Tentang hidupan pasti ya kan? Masih bintang lama ya? Belum... Udah lah ya, daripada kita ngelawak, Nggak jelas, garing di sini! Garing ya kan? Langsung aja kita tonton Reza nyanyiin lagu! Birunya asmara! Risa! Tapi... Bibirku udah biru nih ngomongin! Coy! Ayo dong subrek! Ayo dong subrek! Ayo dong subrek! Kenapa lu? Kerendem air di bawah sampai biru! Hahaha! Yuk pencet tombol subreknya biar nggak biru nih menurut kita! Ayo kurang darah nih kita nih! Kalian nggak subrek! Yuk langsung aja! Kita lihat nih! Birunya asmara! Risa! Pertanyaannya kayak beda ya! Kayak bukan lagunya Nick Ardila gitu! Ya emang Nick Asita ini mah! Lain! Ini kayak... Ini tuh kayak... Lagu-lagunya... Endang Estadina! Iya bener! Dian Pisessa! Tipe-tipe... Tapi... Kalau aku nggak salah ya! Karena aku nyari Nick Asita itu siapa! Jadi... Ini tuh... Satu label memang kayaknya... Yama Dian Pisessa! Kalau nggak salah ya! Kalau nggak salah nih! Yama Dian Pisessa! Dan yang tadi kita sebut! Tipe-tipenya gitu ya! Masih jaman-jaman itu... Lagu-lagunya kayak gitu kan! Lagu sedih merintik! Sendu! Sendu! Gitu ya kan! Oh! Ya Allah! Ini mah! Ya Allah Reza kenapa sih sih? Ini kayaknya Nick Ardila loh! Iya! Kita tadi sempat denger lagu... Kita sempat denger... Ini kan si... Nike-nya... 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 Kalau menurut aku disitu kayak... Belum ada karakter kayak di lagu-lagu yang... Setelah jadi Nike Ardila gitu... Iya... Tapi di sini... Reza nih yang munculin feel-feel itu... Iya... Iya nggak? Setuju kah? Anda semua... Aduh... Ya Allah... Jadi ini kayaknya kita denger... Nike Ardila yang baru... Maksudnya yang baru tuh yang bukan... Nike Ardila itu yang bukan... Nike Ardila... Aku suka banget tau, feel vintage nya tuh dapet banget tuh Kok bisa gitu, Reza kayak mana buatnya Padahal dia anak umur, apa sih gue lupa lagi umur Reza Maksudnya anak muda lah ya Bukan yang kelahiran kayak gue abis ya, yang lagu jadul oke lah Masih dengerin gitu Ini Reza jauh banget loh jadul Ini jauh banget loh jadul Makanya Gaya-gaya nyanyi juga kan Iya Gini-gini kalau ya Sumpah ini karakternya memang beda banget ya Dengan Gita Ardila gitu Apa namanya? Lagunya follow-up Kalau ini memang yang pop senduk Pop senduk Pop senduk ya bilangnya apa ya? Melankolis lah ya Kalau jadul bagulakan ya Pop melankolis Ini Reza juga dapet loh Iya Suara-suara kerasnya tuh gak dikeluarin disini Nah Bener-bener gak dikeluarin Gak bener-bener halus gitu keluarnya tuh Ini kan disimpen banget suara keras Selama ini Reza keras melengking suaranya Tapi disini Powernya tuh agak dikurangin sedikit semuanya Ini memang kebutuhan lagunya gue nong gitu Iya Iya Jangan sama dirimu Diringmu Kira aku lakukan komun contin Ini apa simple banget gitu ya Tapi katanya tadi Ya haa Ya gitu Itu ga bisa nilai-nilai Kalau kita kayak mau batuk Ini yang memang berada di era itu Apa namanya? Berasa kembali masa lalu Dengar musiknya Terus Ressa nyanyiinnya Sorry ya Lanjut Kalau aku suka Ressa disini Tetap dengan kesederhanaan Nah iya itu dia Jadi Cuek tuh pake krim-krim kayak buat ini kayaknya Iya krim muka Krim akne gitu kayaknya Santai aja mau gimana pun secara nyanyinya Dia mau makeup mau nggak Orang-orang tuh menikmati Ressa tuh bukan karena fisiknya Suara Suara Suaranya Itu yang dinikmatin orang Itu Aduh 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 jadulnya Bawa aku ditangu di hatiku Di hatiku Aduh Itu kan ada yang terdien Bisa Aduh Aduh Yang Angkatan-angkatannya Berapa berarti? 80-an 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 90 ya 90 awal mungkin ya Ayo semuanya ngacung yuk Kumpul Hahaha Tapi Aduh Kehhem Aku kayaknya mau sakit lagi Aduh jangan dong Hahaha Sorry ya Aku suka artikulasi Ressa Di sini tuh nggak yang kayak bergumam gitu Iya Meskipun nyanyinya kayak rada-rada bales gitu ya Kayak ala-ala jaman dulu gitu kan Tapi keluar artikulasinya tuh jelas Memerasa banget loh fans jadwalnya Bila aku lakukan ini Emang itu kali ya cara nyanyi Nyanyi lagu-lagu jaman dulu Coba dulu Lu lebih jahat juga Itu kayaknya tahun 50-an kayak nyanyi kayak gitu ya gak sih Tapi emang pada masanya ya seperti itu Penikmat musiknya seperti itu Kita gak bisa Lah kok nyanyinya kayak gitu ya kok Kadang-kadang anak baru kan masih Iya nyanyinya kayak gitu banget Itu hits jaman dulu woy Jaman dulu ya seperti itu Lu nyanyi Jendril atau kayak sekarang nyanyi jaman dulu Gak laku Biar aneh Apaan lo gitu loh Deku Dia Jeng, jeng Lu Jeng, jeng, jeng Jeng Udah Yeay Oke Disini, lagu ini memang bukan banget karakter dari Nika Adila Nika Adila ya Kan penyanyi itu bisa dibentukkan karakter remote seperti apa Banyak kok penyanyi Indonesia yang sekarang Yang akhirnya menemukan karakternya Tata Janetta Waktu dia audisi Mulan Jamila Dia kan sempet juga ke Namanya Wulan Ardina Jadi Wulan Jadi Mulan Jamila sekarang Setelah ketemu Dhani sama Mayak Baru karakternya ketemu Terus Tata Janetta juga Waktu audisi Idol, suaranya masih biasa Pas gabung di Dewi-Dewi Karakternya dibentuk lagi Jadi seperti itu karakter Jadi bisa dibentuk sih sebenernya Tapi loh zat suaranya ada Jadi bukan tiba-tiba suara kayak Aku gini mau dibikin kayak Elmat Albar Kayak apa Seorang produser tuh Hebatnya mereka bisa kayak nemu Ini dia nih kalo diginiin bagus Ya bisa begini nih Makanya kayak Nika Adila ini bukan karakter Nika Adila yang kita kenal ya Nika Adila pernah menyanyikan lagu seperti ini Jadi dinyanyiin sama Reza nih Jadi vibenya kayak Kita dengerin Nika Adila Nyanyiin lagu ini Nika Adila yang baru ya Nyanyiin lagu Nika Astrina Nika Astrina Nika Astrina yang belum jadi Nika Adila Jadi kayak Nika Adila Jadi kayak rekaman Nika Adila nih ceritanya Iya bener Tapi aku salut lu sama Reza Tapi gak ini sih Gak ngilangin Reza nya Nah itu yang aku bilang Aku salutnya itu Dia tetep nyanyi dengan caranya dia Dengan santai nya Gitu ya kan Tapi vibes nya Jadulnya terdapat banget Sama memang Ya karena memang Kelebihan dia memang mirip Orang Nika Adila yang mau kayak gimana lagi Tetep ada Reza nya Ada Nika Adila nya tetep ada Gak bisa Gak bisa loh Gak bisa Kayak kalian sama kita ini gak bisa dipisahin ya Gak bisa Kalian tuh bener-bener Belahan jiwaku Belahan jantungku Jangan sampe berpisah Jadi kalo biar gak berpisah tuh Disubrek Dan juga channel yang dinyalain Dan share ke Channel yang dinyalain Gocengnya Gitu ya Waduh efek jadul ya Gocengnya jadi jadul Gitu ya Kayak kembali ke masa lalu Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Sampai ketemu video selanjutnya Bye-bye